King Nazar mengaku bahwa dirinya langsung tertarik dengan Selviyama saat pertama kali melihatnya. Siapa yang tidak tahu pasangan fenomenal King Nazar dan Selviyama, penyanyi dan diterkenal ini sukses bawakan lagu dengan berbanyak judul lagu. Banyak penonton baper dan meminta mereka jadian karena keduanya yang kerap terlihat begitu mesra. Banyak video kedekatan mereka dibalik layar yang beredar yang justru semakin membuat banyak orang menjodoh-jodohkan keduanya karena terlihat begitu cocok. King Nazar pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah tertarik dengan Selviyama saat pertama kali melihatnya. King Nazar pun kemudian menceritakan bagaimana dirinya tahu Selviyama untuk pertama kali. Ternyata justru lewat ajak pencarian bakar. Pertama kali gue tahu itu gue lagi jadi juri. Eh Nazar, dari sekian banyak perempuan cantik di Indonesia, kita pikir bahwa Selviyama adalah yang cocok buat kamu. Ujar King Nazar. Begitu melihat paras cantik penyanyi dan diterk ini, King Nazar pun segera mencari tahu siapa Selviyama. Dari sana King Nazar langsung tertarik pada Selviyama. Tertarik aja gitu ngerti banget. Kayaknya memang apa ya gue inginkan itu ditaruh di depan gue. Ujar King Nazar lebih lanjut. Dari sana begitu mereka mulai bersama, King Nazar menyadari bahwa Selviyama memang wanita yang penuh talenta dan luar biasa. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali. Berita terbaru yang kedua. Hubungan King Nazar dan Selviyama tengah ramai jadi perbincangan publik. Terbaru, King Nazar dan Selviyama membuat heboh lantaran kompak mengunggah foto intim berdua. Dalam foto yang dibagikan di Instagram masing-masing, King Nazar dan Selviyama tampak intim. Bak foto pre-wedding, Selviyama tampak dari samping sementara King Nazar di belakangnya dengan separuh wajah yang tertutupi wajah Selviyama. Senyum tipis tersungging di wajah keduanya. Dalam keterangan unggahannya, King Nazar juga menyeratkan foto tersebut sebagai keinginan penggemarnya. Apakah ini yang kalian inginkan? Baiklah, kalian mendapatkannya. Tulis King Nazar. Unggahan itu langsung ramai di serbu komentar positif dari warganet. Mereka tampak antusias dan tak sabar apapun kabar bahagia yang akan dibagikan King Nazar dan Selviyama. Ada yang menduga foto yang dibagikan King Nazar dan Selviyama sebagai foto pre-wedding. Namun, ada juga yang menerka bahwa itu adalah proyek kerjasama. Apakah ini foto pre-wedding? Komentar at Ash. Wow, spres. Wah, ada apa ini? Dan gak sabar nunggunya. Ayo cepat dong. Balas, Edama. Duit Dangdut sama Dangdut. Ya Allah, pasti keren nih. Imbu, Ednain. Kedekatan Selviyama dan King Nazar ternyata tak hanya menjadi sorotan publik. Randalida juga diam-diam memperhatikan kedekatan keduanya. Randalida yang selama ini dikabarkan mencari hubungan dengan Selviyama akhirnya mengikhlaskan sang pedangdut cantik ini. Bahkan, Randalida mengaku jika Selviyama lebih cocok dengan King Nazar ketimbang dirinya. Penyanyi Dangdut Lida ini mengaku hubungannya dengan Selviyama Lida selama ini hanyalah sebatas sahabat saja. Keduanya tak saling mengiyahkan soal hubungan serius yang dijalani. Mereka hanya mengaku, saling menyayangi namun tak memiliki komitmen apapun. Hingga akhirnya, Selviyama kini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan King Nazar. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar hubungan Selviyama dan King Nazar, Randalida mengaku ikhlas. Aku berharap, Selviyama ada jodohnya. Ujar Randalida dilansir dari akun Instagramnya. Ia pun mengaku merelakan Selviyama bersama pria lain karena bersamanya tidak ada kepastian daripada selalu dikait-kaitkan dengan aku yang gak ada ujungnya. Imbu Randalida Randalida pun mengungkapkan dukungannya untuk Selviyama mendapatkan pasangan yang lebih serius. Mau dekat dengan King Nazar atau dengan pria manapun, aku dukung. Jelas Randalida Pria ini mengaku tak cemburu dengan kedekatan Selviyama dan King Nazar. Ia menegaskan, perasaannya kepada Selviyama tidak ada rasa cemburu sama sekali. Gak ada. Fan-fan aja. Makanya teman-teman jangan bikin spekulasi dan jodoh-jodohin Selviyama dengan aku. Sambungnya. Gak ada cinta sejati. Aku sama Selvi biasa aja. Lanjut dia. Karena Selvi sudah waktunya punya pasangan. Tegasnya lagi. Mbak Rela dan Ikhla, Selviyama bersama pria lain. Randalida menguak sosok pelipur lalanya saat ini. Ia mengaku memiliki pasangan yang tidak ingin dipublikasikan ke publik. Kalau aku ditanya punya pasangan atau tidak, aku punya pasangan. Ucapnya. Tapi bukan untuk di-share atau di-konsumsi publik. Tambahnya lagi. King Nazar mengaku cinta pada Selviyama. Di sisi lain, King Nazar mengaku jika dirinya memang suka dengan Selviyama. Hal itu diungkap King Nazar saat tengah podcast dengan Ayrin Tanu. King Nazar pun mengaku tampak tak masalah bila suatu saat ia ditakdirkan untuk bersama Selviyama. Awalnya Ayrin Tanu mengaku kaget lantaran mengetahui King Nazar dan Selviyama tak bertekuran selama empat tahun ini. Gue baru nonton loh sama Ayah Selviyama. Gue gak pernah tahu loh pernah ribut sama dia. Tanya Ayrin Tanu dilansir dari kanal Youtube King Nazar. Mendengar itu King Nazar pun mengungkapkan kebenaran bila ia dan Selviyama sempat renggak. Justru itu empat tahun ribut tapi emang gak diumbar-umbar kemana-mana. You know mew? Kalau ada masalah sama orang gak ever he quit. Jawab King Nazar. Udah temen lama gue ayah juga. Kalau kita bukan temen diam-diaman gak bakal ketemu juga. Tapi ini kan bakal ketemu lagi. Tutur King Nazar. Ya udahlah bagus got for you. Maybe ada continuing. Tama Ayrin Tanu. With her kata King Nazar. Menurut lo? Tanya Ayrin Tanu. Dia Selviyama temen yang sangat baik. Dia temen yang keren. Jawab King Nazar. Usai menanyakan hubungan pertemanannya dengan Selviyama yang sudah membaik. Ayrin Tanu pun tak segan-segan bertanya kepada King Nazar. Apakah ibundanya telah setuju untuk hubungannya tersebut. selamat menikmati. teraret kita. Terima kasih telah menonton!